Anggaran cadangan dana penanganan virus corona di Kabupaten Sarolangun mencapai 26 miliar rupiah. Anggaran tersebut digunakan sebagai angka cadangan di masa new normal. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Endang Abdul Nasser mengatakan, pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki dana cadangan belanja tidak terduga untuk penanganan virus corona. Dana cadangan tersebut sebesar 26 miliar rupiah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Sarolangun sudah melakukan revocusing APBD sesuai instruksi Menteri Keuangan sebesar 50 persen yang mencapai 140 miliar rupiah. Endang menjelaskan dana cadangan yang disiapkan tersebut bisa digunakan untuk penanganan sosial dampak dari musibah non-alam virus corona. Namun ia berharap dana cadangan tersebut tidak digunakan seiring penerapan era new normal yang tengah berjalan. Selain itu Endang meminta kepada seluruh OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun agar terus meningkatkan etos kerja meski agaran di tiap OPD telah dipangkas hingga 50 persen.